Halo, berjumpa lagi di vlog Om Ngerapi pada video vlog kali ini Om Ngerapi mau jalan-jalan ke kebun Alpukat hari ini Om Ngerapi ingin mengaplikasikan pemberian pupuk pada tanaman Alpukat pupuk yang Om pakai ini adalah pupuk organik dari subsidi pemerintah dengan merek Petragonic jadi mungkin para sahabat Ngerapi bisa membeli pupuk ini di toko pupuk terdekat di tempat kalian cuaca hari ini sangat panas ya sahabat Ngerapi padahal kemarin hujannya lebat nah, di depan kita belok kanan jangan heran sahabat Ngerapi ini jalannya sangat jelek jadi Om ini membawa motor metik kalau ke akses perkebunan ini pasti selalu nyalep kalau bawa motor metik ini karena jalannya becek ingat lagunya Cinta Laura becek-becek ya, namanya juga akses jalan ke perkebunan ya jarang yang bagus dan sangat jarang di aspal dan tidak mungkin oke sebentar lagi kita akan nyampai ke lahan perkebunan Alpukat Om Ngerapi selamat menyaksikan sahabat Ngerapi sekarang kita udah nyampai di perkebunan Alpukat bagi Om Ngerapi cukup banyak nih ada 11 batang ya udah 1 bulan nggak kita bersihkan udah seperti ini rumput-rumputnya langsung naik tinggi itu ada kelapa juga ya Om Ngerapi nalem kelapa nah ini penampakan Alpukatnya dan banyak rumput di sampingnya kita akan kita bersihkan dulu baru kita aplikasikan dengan pemberian pupuk organik oke Seperade let's go ya kita memberikan pupuk organiknya dulu pada pengaplikasian pemberian pupuk organik ini sebelumnya Om bersihkan dulu gulma atau rumput-rumput yang berada di sekitar tanaman Alpukat sampai bersih ya setelah itu Om gemburkan setelah digembur baru Om hamburkan pupuk organiknya paling tidak 1 ember kecil itu berapa liter ya kira-kira 10 liter di pupuk tersebut dihamburkan di sekeliling tanaman Alpukat jaraknya jangan terlalu dekat paling tidak kita mengukur dari ujung daun Alpukat tersebut dan setelah itu Om ngerapi tutup lagi dengan tanah agar pupuknya tidak berhamburan karena disini terlalu banyak hewan ternak seperti ayam jadi para petani disini ayamnya itu tidak dimasukkan ke dalam kandang jadi ayamnya dilepas sehingga ayamnya sering bermain di kebun Om rapi nah setelah rumputnya selesai dibersihkan selanjutnya kita menggemurkan tanah di sekeliling tanaman Alpukat ini kenapa Om rapi menggemurkan tanah di sekeliling tanaman Alpukat ini menurut pendapat Om rapi agar tidak ada tumbuhan atau tidak ada akar yang tumbuh di bawahnya ya sehingga dengan kita mencangkul atau mencangkul atau mengemurkan tanah-tanah di sekeliling Alpukat tersebut jadi tidak ada akar yang akar tanaman lain yang tumbuh disitu kecuali akar tanaman Alpukat tersebut sehingga pada saat kita memberikan pupuk di atas tanah tersebut jadi pupuk itu dapat diserap nutrisinya oleh tanaman Alpukat tersebut seperti itu ya sahabat ngerapi kalau Om salah dalam penjelasannya bisa di komen di kolom komentar di bawah sehingga kita dapat berbagi ilmu dalam bertanam Alpukat khususnya ya nah sahabat ngerapi setelah tanah ini kita gembur kita memberikan pupuk secara merata pemberian pupuknya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh juga patokannya itu yaitu ujung daun ujung daunnya dimana jatuhnya nah kita ambil titik lurus tersebut nah disitulah kita kelilingkan pemberian pupuk secara merata nah pada tahap terakhir Om ngerapi setelah memberikan pupuk secara merata nah disekitar tanah Alpukat Om tutup lagi dengan tanah kenapa? karena disini terlalu banyak hewan liar ya seperti ayam nah biasanya ayam itu bermain di bawah dahan dan mengikis ya mengikis tanah sehingga jika tidak ditutup percuma pupuk yang Om kasih ini akan berhamburan berhamburan jauh dari tanaman Alpukat sehingga tidak mencapai target targetnya untuk memberi Alpukat setelah ada ayam di kais-kais sama ayam malah pupuknya menjauh dari tanaman Alpukat makanya Om ngerapi tutup lagi dengan tanah dan ada beberapa tanaman Alpukat disana malahan Om ngerapi tutup lagi dengan penutup hitam menggunakan itu agar terhindar dari gangguan hewan-hewan di sekitar oke demikian video kali ini sahabat ngerapi semoga bermanfaat jika sahabat ngerapi mempunyai cara lain dalam pengaplikasian pemberian pupuk pada tanaman khususnya Alpukat kita bisa sharing lewat kolom komentar oke saya tunggu komentarnya terima kasih assalamualaikum salam ngerapi selamat menikmati